Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjutkan pertemuan untuk mata kuliah seismologi sini saya akan menjelaskan materi tentang penentuan epicenter Hai nah mata penentuan epicenter sebenarnya sudah saya sampaikan juga di mata kuliah metode eksplorasi geofisika jadi buat teman-teman yang sudah yang mengambil mata kuliah tersebut bisa skip ke bagian yang langsung langsung penggunaan software MATLAB dalam picking picking data piweb sama suwif nah tapi kalau yang tidak mengambil mata kuliah tersebutnya silakan ditonton dari awal supaya bisa paham Hai untuk penentuan epicenter nah disini saya tunjukkan gambar disini adalah permukaan Hai nah ini adalah garis patahan Hai nah ini adalah pusat kempanya atau hipocenternya nah proyeksi posentera ke permukaan itu adalah bisenter nah sebelum kita ke penentuan epicenter kita akan belajar yang namanya kurva waktu rambat atau dalam bahasa biasanya travel time curve nah ini lihat gambar yang ini dulu ini gambar bumi misalnya terjadi gempa di Sumatera itu ya dan ini juga berdasarkan lapisan-lapisannya nah ini ketika gempa terjadi di Sumatera dan di beberapa negara ini mungkin di Eropa itu ada stasiun ini di Inggris di Spanyol atau dimana saja nah itu terjadi gempa di Indonesia Hai nah ini akan gempa ini dia digambarkan ada muka gelombang ini nah untuk garis perambatannya ini yang warna hijau Hai adalah gelombang p-wave sebelumnya kan kita sudah belajar dari gelombang gelombang P dan gelombang S nah gelombang P akan lebih cepat daripada gelombang S sekitar 1,7 kali nah dia lebih cepat makanya di sini dia digambarkan datang lebih download di masing-masing nah ini stasiun seismik ini seismometer 1 seismometer 2 seismometer 3 akan dati terekam dulu gelombang gelombang P nah dilanjutkan gelombang P yang di stasiun ini gelombang P ini dan juga dilanjutkan oleh gelombang S yang di warna merah ini nah yang gambar sebelah kanan ini menunjukkan hasil rekaman di masing-masing stasiun misalnya stasiun nah ini di sumbu Y nya stasiun sumbu X nya adalah waktu dari terhitung dari misalnya 0 ketika 0 detik 0 detik dari pusat efisenternya ini ke sana adalah waktu yang diperlukan nah ini misalnya di stasiun 1 karena dia stasiunnya paling dekat otomatis P nya terekam duluan nah selanjutnya diikuti oleh gelombang S nah di gelombang di stasiun yang kedua karena dia lebih kedua nomor 2 paling jauh dia merekam di sekitar sini dengan waktunya lebih lambat dibandingkan yang ini nah S nya juga demikian lebih lambat nah stasiun 3 juga demikian nah karena adanya perbedaan ini perbedaan waktu tempuh karena adanya perbedaan jarak dari epicenter ke stasiun ini maka terjadilah yang dinamakan dengan kurva waktu tempuh ini kan gelombang B nya dimulai dari sini kita misalnya tuliskan di sini dan kita tarik garis kita di sekitar sini sebentar saya coba gambarkan nah ini bisa kita tuliskan seperti ini untuk yang S juga demikian nah sekarang lihat gambar yang ketiga ini yang ini tadi ini adalah waktu tempuh atau travel time di sini dituliskan dalam satuan menit nah yang sumbu X nya adalah jarak antara epicenter dan seismometer ini oke ini satuannya dalam kilometer nah ini yang yang bawah ini adalah waktu tempuh dari gelombang P yang ini adalah waktu tempuh gelombang S nah bisa dilihat di sini ketika pada ini di asumsikan di sini stasiun yang pertama itu terletak pada 2000 km stasiun 2 4000 km di sini ya sedangkan stasiun yang ketiga itu posisinya 6000 km nah di sini gelombang P pada saat 2000 km tercatat pada 4 menit lebih 6 detik sedangkan gelombang S nya itu terekam terekam pada saat 7 menit datang 7 menit 25 detik nah ini yang dinamakan adalah kurva travel time sebetulnya seperti ini nah di sini ada perbedaan waktu S nah ini kan yang P nya waktu tempuh ini bisa kalau ditarik di sini ini adalah waktu P nya ini adalah waktu S nya nah ini S time ini selisihnya nah bisa dilihat semakin jauh dari pusat epicenternya itu semakin besar pula perbedaan perbedaan waktu tempuh dari gelombang S dan P ini nah ini besaran ini bisa digunakan untuk menentukan epicenter dari suatu gempa kita bisa tahu oh ternyata epicenternya di sini itu bisa tahu dengan menggunakan sistem stasiun ini nah oke nah kita lihat seperti ini nah ini cara menentukannya adalah minimal butuh 3 stasiun ini stasiun yang pertama stasiun yang kedua stasiun ketiga nah misalnya kita tahu bahwa tadi jaraknya jarak dari epicenternya itu 2000 kita buat lingkaran jari-jarinya jarak itu 2000 kita buat lingkaran seperti ini dari stasiun yang pertama dan juga dari stasiun yang ketiga eh yang kedua maaf yang kedua yang jaraknya punya jari-jari 4000 dari epicenter kita buat lingkaran nah selanjutnya juga yang stasiun yang ketiga yang latihnya di sini itu punya jari-jari 6000 km nah kita juga buat lingkarannya pakai ini pakai bujur sang pakai apa ini kalau lupa namanya ini ya alat ini pokoknya lah ya nah kita buat lingkaran nah pertemuan titik antara 3 lingkaran tersebut adalah epicenter nah metode penentuan epicenter menggunakan teknik ini minimum butuh 3 stasiun nah kita bisa menggunakan 4 misalnya ada stasiun lagi di sini itu buat lingkaran lagi nah semakin banyak stasiun yang digunakan semakin presisi pula estimasi epicenter yang kita tentukan nah baik saya jelaskan lagi secara matis-matisnya gimana nah tadi misalnya ini terjadi suatu gempa di sini epicenternya ini epicenter yang di permukaan permukaan bumi ini stasiunnya kita melihatnya dari atas ini kita melihat bumi dari atas ini ada stasiun A stasiun B stasiun C ini adalah sesmometer-sesmometer yang merekam nah dari A dia punya ini sebenarnya apa dia punya jarak R A kita buat lingkaran nah kita yang ini juga yang R B ini juga kita buat lingkaran dengan jari-jari R B nah yang ini jari-jari RC nah bagaimana cara menentukan besarnya ini R A R B atau RC nya ini dan juga kita juga sebenarnya bisa menentukan waktu terjadinya gempa awal gempa nah kita menggunakan hukum yang kita pelajari di ketika kita mempelajari di VCK1 ya mempelajari tentang kinematika partikel nah itu dituliskan seperti ini R di sini ini yang jari-jari ini atau sama dengan jarak atau perpindahan V nya ini kecepatan delta T adalah waktu tempuh artinya dia perubahan waktu dari sini ke sini nah kita lihat tinjau sesmometer A dulu nah yang sampai kan tadi yang saya sebutkan sebelumnya pada stasiun yang sama itu terekam dua gelombang P dan S nya nah kita tinjau gelombang P nya dulu ini adalah R A nya terus yang di sini V nya ini R A karena kita meninjau di yang sesmometer jarak sesmometer terhadap sesmometer A terhadap ini epicenternya itu kita tuliskan V P A ini maksudnya kecepatan yang terekam di stasiun A nah itu digurangi delta T nah delta T nya kan waktu di waktu apa gelombang P itu sampai di stasiun A dikurangi T0 T0 adalah waktu terjadinya gempa di sini nah ini bisa kita ubah dulu T0 sama dengan menggunakan persamaan matematika biasa ini bisa dituliskan seperti ini T P A waktu waktu datang gelombang P di stasiun A dikurangi ini R A dibagi V P A nya ini kita tulis sebagai persamaan satu dulu persamaan satu dulu nah untuk gelombang S nah ini yang gelombang S sama kita tuliskan R A karena jarak yang ditempu sama tinggal kita ganti yang tadinya V P sekarang V S karena kita meninjau nya gelombang S nah tentu saja waktu yang ditempu TS kurangi T0 TS TS itu adalah waktu datang gelombang S ini T0 nya adalah waktu terjadinya gempa nah kita masukkan yang persamaan satu ini ke persamaan dua nah nanti apa dengan proses substitusi kita tuh akan memperoleh persamaan ini kita bisa menghitung jarak R A nah itu adalah perbedaan ini antara gelombang S dan gelombang waktu ini waktu datang gelombang S dan waktu gelombang datang P yang ini nah dibagi dengan kecepatan V S di yang disampai ke sini dan juga V P A nya nah dengan menggunakan informasi-informasi ini kita bisa menghitung besarnya R A ini nah D ini SP ini tadi selisih antara gelombang S sama gelombang P nah ini V S ini kita bisa masukkan dengan nilai tertentu dan tadi kan V P nya itu V S V S nya bisa kita hitung saya lupa sekitar berapa ya 3 misalnya V S nya itu bisa 3 kilometer kilometer per sekon nanti kita bisa menghitung tapi saya juga lupa sekitar kita bisa mengasumsi nilai tertentu V S A nya ini dan juga juga kita bisa menghitung ini V P nya jadinya pakai persamaan yang ini nah dari informasi ini perbedaan SP time ini kita bisa menghitung R A nya ini nah dari ini kan juga bisa kita aplikasikan untuk seismometer yang di B dan yang di C nah selain itu selain jarak seismometer terhadap SP center kita juga bisa menghitung ini T 0 waktu terjadinya gempa menggunakan persamaan ini T 0 nah ini T P A ini persamaan ini V P A terus minus T S A kalikan V S A ini dibagi V P minus V S A ini nah dari sini kita bisa menghitung kapan terjadinya waktu gempa tersebut nah nah ini kita juga bisa melakukan penentuan epicenter secara interaktif menggunakan software dari iris resource ok kita ambil di indonesia saja kita tambahkan stasiunnya tinggal klik di stasiun klik di sini untuk memindahkan si stasiunnya misalnya kita taruh di sini Jakarta kan minimal tadi saya bilang langsung set apa namanya butuh tiga stasiun seismometer untuk penentuan di center Indonesia kita taruh sini saja Indonesia Tenggara nah kita asumsikan saja nah seperti ini kira-kira misalnya BMKG gitu ingin tahu kapan dimana lokasi epicenter dari gempa terjadi nah mereka menggunakan kayak gini menggunakan lingkaran-lingkaran seperti ini data yang terekam tadi yang apa sudah saya tunjukkan bagaimana cara menghitung jari-jari masing-masing lingkaran nah ini interseksi 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 ini pertemuan pertemuan antara garis ini adalah epicenternya sebentar nah selanjutnya klik di sini user event show markernya jadi kita nanti bisa tahu kita cari nah ini dia tempatnya kita geser ke sini oke nah latitude longitude-nya kita bisa menghitung ini minus 8,8 ini dan latitude ini longitude-nya sekitar 100,1259 nah terjadinya di kalau kita berbesar lagi ini nanti bisa dicoba sendiri main-main terjadinya di sini dekat malang sini pusat epicenternya nah itu saja ini kan minimum 3 kenapa 3 itu minimum misalnya kita hapus ini stasiun satu stasiun kita hapus nah nah coba kita lihat dari sini yang intersectionnya atau apa pertemuan garis dari dua lingkaran ini bisa di sini atau di sini jadi jadi ambigu apakah epicenternya di sini ataukah di sini makanya kita paling tidak butuh satu lagi satu lagi sesmo meter kita misalnya tidak tahu nah ini kan kita bisa di sini atau di sini nah dengan adanya ini dengan adanya sesmo meter yang ketiga nah kita itu bisa tahu apa emang benar di sini atau intersectionnya itu di sini nah nah sehingga tidak ambigu lagi di mana posisi terjadinya gempa itu nah kalau sekarang posisi epicenternya di sini kalau makin banyak lagi kita tambah satu stasiun lagi misalnya misalnya di sini misalnya di sini misalnya di sini nah ok ok akurasinya semakin tinggi ok ok sudah mas kemum probabilitasnya sangat tinggi bahwa epicenter gempa tersebut ada di sini seperti itu oke untuk menentukan epicenter dari suatu gempa disini kita akan menggunakan data dari seismik array dari Jepang yang dinamakan dengan Kiosynetwork atau Kinet dan juga dari Kibun Kiosynetwork yang Kiknet singkatannya disini ada dua jenis network yang pertama adalah Kinet yang Kinet ini dia stasiun seismiknya ada di permukaan hampir seribu ada seribu stasiun lebih yang dari ini dari mana ujung dari utara sampai selatannya nah disini yang Kinetnya merah dan yang Kinetnya yang warna kuning nah untuk yang Kinet sendiri adalah adalah borehole jadinya ada dua stasiun yang ada di permukaan dan di bawah permukaan dengan kejalangan tertentu dia bervariasi masing-masing stasiun dan ada sekitar 700 stasiun nah disitu bisa diperoleh informasi kelombang seismik yang terkang jika ada gempa dan juga ada VP, VS ini profil dari tanah stasiunnya ada VP, VS, H ketipgalan dan densitasnya ini di apa namanya diolah atau dipelihara oleh National Institute of Institute for Earth Science and Disaster Resilience NIED C96 nah jika teman-teman ingin mendaftar dan mau bermain-main dengan webform dari yang ada di Kinet tersebut bisa mendaftar disini klik ini aja nanti tinggal diisi aja pas aja ini masing-masingnya bisa dicoba sendiri nanti yang misalnya tertarik nah ini tampilan dari apa namanya kiosinfo site yang alamat websitenya dari data strong motion strong motion seismologinya nah filenya seperti apa nanti di dalam file yang kita dulu itu ada informasi seperti ini kayak origin timenya kapan gempa bumi terjadi latitude longitude kedalaman magnitude stasiun code nya apa terus latitude nya ini posisi ketinggian dari stasiunnya dimana mulai merekam mulai jam berapa sampling frekuensinya durasi waktunya arah ini direction nya ini maksudnya kan setiap gelombang seismik itu ini kan 3D seismometer jadi merekam tiga arah saya ini skala apa penguatannya maksimum percepatannya terus ini juga nanti bisa dibaca sendiri secara detail nah ini saya ambilkan dari kinet data kinet nah dari sini ini ada gempa dengan epicenter disini ini peta pulau jepang yang segitiga terbalik ini menunjukkan apa namanya ini menunjukkan stasiunnya dan warna-warnanya itu menunjukkan amplitude amplitude percepatan yang dirasakan nah bisa dilihat dari sini semakin dekat dengan sumber warnanya semakin hijau semakin jauh semakin biru semakin biru berarti makin rendah nilainya nah sekarang kita akan mencoba menentukan epicenter dari epicenter gempa ini nah ini kan udah diketahui ini disini nanti kita coba sendiri apakah hasil perhitungan kita menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu sama dengan yang di peluang ini nah ini bisa dilihat disini adalah disumbu X nya adalah waktunya waktu dalam waktu sekon dan ini jaraknya 0 sampai 300 nah yang terdekat stasiun terdekat IBR 007 itu sekitar 10 kilo dari ini kan epicentral distance jadinya jarak dari epicentral dan yang terjauh sekitar 350 350 350 340 di IWT 007 ini kode stasiunnya ini besarnya amplitude yang dirasakan nah yang kita bisa lihat dari sini ini B P nya gelombang P nya nah ini kan kayak kurva travel time kurva waktu tempuhnya itu ini P nya sekitar di sini dan ini gelombang S nya makin susah dilihat oke saya langsung kasih contohnya aja saya sudah membuatkan program sederhana di MATLAB karena saya coba mencari-cari program di yang sudah jadi untuk penentuan epicenter ternyata susah juga nyarinya dan kita tidak bisa memasukkan waveform yang kita inginkan jadi saya membuat program sederhana di MATLAB ini oke ini adalah program yang saya buat menggunakan asumsi bentar ini yang seperti saya sebutkan untuk penentukan epicentralis ini kita di tempat kosong kita harus ini dulu aja sampai jumpa kita di tempat di tempat kita Terima kasih. 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 Oke harusnya kita juga mau Oke kita ulang lagi aja Oke ulang lagi Mulai Kama 3 stasiun Pilih ini Pilih V Gelombang V sekitar sini Oke Terus S nya sekitar Sini Oke Nah jadi informasi tadi Kita bisa ngitung ini Untuk stasiun yang berada di FKS 004 Nah TP nya itu pada saat 14 detik ini 14,6 ini Terus TS nya pada Saat 32,76 detik Nah jadi DT nya perbedaan antara ini sama ini Sekitar 18 detik Nah sehingga Epicenter nya Itu sekitar 129 Kilometer Karena kita menghitung tadi Pakai rumus yang ini Nah selanjutnya kita Stasiun yang kedua Stasiun IBR 010 Sekitar sini ya Kita lihat dari yang Bagian komponen ini Di sekitar sini kan Ya Nah Ibrati di situ Terus S nya itu Bagian Sekitar sini Mulai ada Ini Ini Naikkan amplitude ini Dibandingkan yang Sebelum-sebelumnya Sekitar sini Sekitar sini Nah Oke Nah Untuk yang Stasiun Ibr Ibr010 Ini TP nya adalah 3 detik TS nya 15 Jadi perbedaannya Adalah 11,7 Sehingga jaraknya itu Sekitar 83 Nah Selanjutnya Kita Mencoba Stasiun yang ketiga TCG 008 Terus Sini Dilurkan yang Bagian yang hijau Warna hijau Kita milihnya P nya itu Berdasarkan yang hijau Sekitar Sini Terus S nya itu Sekitar Sini Oke Oke Nah Untuk yang Stasiun TCG 008 Itu kita Punya TP itu 02,9 TS nya 15,4 Sehingga Perbedaan Waktunya 12,48 Nah Kalau kita Pakai Room Sini lagi Kita dapat Jara Episentral Sumber Gempa Terhadap TCG Ini Berapa 88 Kilometer Oke Kita Pindahkan Informasi Ini Ke Excel Nah Ini Pindahin Di Informasi Apa DT TS Kurangi TP Skone Terus Episentral Distance Dalam Kilometer Tadi Kita Sudah Dapatkan Yang Kita Mulai Dari FKS 004 Delay Nah DT Untuk Yang FKS Ini 18 Terus R Nya G Nah Untuk Yang Selanjutnya IBR 0 10 R Nya Kita Dapat Terus Disinggi TP Nya Oh Bukan TP Maaf T Ini Yang Ini Nah Nanti Kita Pakai Gunakan Ini Yang Episentral Distance Ini Sebagai Jari Jarinya Oh Ini Sudah Nanti Saya Ini Lagi Oh Ya Corba In Nah Nah Ini Penentuan Episenter Itu Pakai Aplikasinya Iris Ini Nah Sebenarnya Sudah Saya Coba Disini Tapi Kita Saya Tunjukkan Lagi Biar Semuanya Pada Baham Oke Kita Tambah Klik Disini Klik Station Nah Bisa Kasih Nama Tadi Yang Excel Ini Oke Alat Kita Tulis Dulu Ini FKS 004 Latitude Nitu Lomitude Nya Ini Terus Epis East 10 Kilometer Ini Ini Oke Oke Dan Dapet Di Jepang Oke Kita Sudah Sampai Di Pulau Jepang Ini Untuk Stasiun Yang FKS Oke Kita Masukkan Yang Stasiun Satu Lagi Kita Klik Plus Lagi Kita Namain Ini IBR Oke Latitude Oke 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 Sudah Sudah Ada Ini Pertemuan Garis Ini Persilahannya Di Sini Coba Satu Kali Lagi Yang Stasiun Nah Ini Kan Bisa Di Sini Kalau Cuma Dua Ini Kan Kita Bingung Bisa Enternya Disini Apa Sini Nah Tau Kan Makanya Kita Paling Tidak Butuh Stasiun Satu Kali Lagi Sebentar Ini Yang Disini Kita Tambahkan Stasiun Yang Ketiga Tidak Terus Lagi longitude belum selesai yang ini oke distance in kilometernya nah oke kita bisa dilihat disini ada perpotongan garis dari 3 lingkaran ini stasiun FSK IBR ini warnanya bisa diganti gak ya gak bisa ini yang warna kuning disini FSK terus stasiun ini yang IBR ya Ibaraki terus stasiun ini Tojigi perpotongannya disini berarti epicenter yang kita estimasikan itu sekitar disini nah kita coba bandingkan dengan epicenter yang diperoleh organisasi NID kan juga menentukan epicenternya nah ini epicenter yang mereka peroleh 36 kita bandingkan apakah betul hasil perhitungan kita ini klik disini klik disini nah user event kita masukkan latitudenya ini ini gempa posisi epicenter yang diperoleh dari NID nah sekitar sini ada sedikit miss yang kita prediksi kita kan disini ternyata dia tapi lumayan lah nah ini presisi ini bisa kita makin dekat dengan prediksi ini jikalau stasiun yang digunakan makin banyak baik untuk perkulian hari ini saya akhiri kalau ada pertanyaan atau komentar saya persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh